Kerja bakti yang digelar pemerintah Kota Malang bersama Dinas Kesehatan ini digelar di Kelurahan Sukun Kota Malang. Kepala Dinas Kesehatan bersama PJ Wali Kota Malang melihat kondisi lingkungan padat penduduk dan berdialog dengan warga yang terkena demam berdarah dan sudah dinyatakan sembuh. Dalam tinjau dan kerja bakti tersebut, PJ Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan bahwa dari kondisi lingkungan masyarakat ada beberapa lokasi yang menjadi sarang nyamuk demam berdarah. Karena itulah kerjasama antar warga dan pemerintah daerah harus dilakukan untuk menekan angka demam berdarah dengan memberantas sarang nyamuk. Sudah ada kejadian yang terjadi di warga RW4 ini dan kami setelah melihat secara langsung memang masih banyak tempat-tempat yang mencurigai dan diindikasi menjadi sarang nyamuk. Banyak alam karena memang dari situasi kondisi dari RW4 ini yang berada di perengan, di sempadan sungai, kemudian kondisi rumahnya dan juga pekerjanya dan itu sangat memungkinkan yang terjadi. Dari data Dinas Kesehatan Kota Malang dalam 3 bulan terakhir ada 231 kasus demam berdarah dan 2 diantaranya meninggal dunia. Kasus demam berdarah menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang Husnul Mu'arif merata di 5 kecamatan. Data sampai kemarin kita 231. Nah ini ada... Awal Januari dan Maret Pak? Ya, sampai akhir Maret ya, 231. Kemarin itu kematiannya 1. Tadi pagi kita dapat kabar dari Sebul Anwar ada kematian lagi usia 1 tahun. Jadi sampai sekarang angka kematian kasus DPD kita 2 dari 231 kasus DPD. Kejabati lingkungan ini merupakan salah satu langkah awal dalam penjagaan nama berdarah. Selanjutnya, masyarakat juga diminta aktif menjaga lingkungan terlebih di musim hujan agar lingkungan sekitar tidak menjadi sarang nyamuk. Dedy Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.